Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Ulaan lauk dari telur Yang sangat enak Ekonomis Disini udah saya siapin 6 putih telur Lalu saya tambahkan 4 biji tahu putih Lalu untuk sayuran Dan pelengkapnya Disini ada 1 buah wortel 2 batang daun bawang 4 biji sosis siap makan Ukuran kecil Lalu 2 siung bawang putih 3 putih bawang merah Lalu ini ada cabai merah keriting 6 buah Cabai rawit 5 buah Karena saya akan bikin super pedas Kita akan siapin Bumbu dan sayurannya Karena ini cuma dipotong-potong aja Semua bahan Untuk memotong bumbu dan sayurannya Disini udah saya siapin Ini pre-show dari steam cookware Yaitu dia Mote knip non-stick Disini untuk pembelian Satu set kita mendapatkan 6 buah Ini yang pertama Klet knif Yang kedua Sontoku knif Ini bisa untuk motong sayur Juga daging Lalu disini ada cleaver knif Ini bisa untuk motong berbagai daging Lalu ini untuk motong buah Ada julidite knif Dan juga dilengkapi pengasah pisaunya Serta gunting serba guna Warnanya blue cantik Ini pegangan juga sangat nyaman Yang dipegang ya bunda Kita akan menggunakan Yang santoku knif Lebih dahulu yang saya siapin Buah wortelnya Ini kita potong Tipis Dulu seperti ini Setelah wortelnya selesai Saya lanjutkan Motong Daun bawangnya Kita sisihkan Kemudian kita potong Sosis Semua Sosis Dipotong dadu Lalu kita siapin Cabai Seperti ini Lalu kita sisihkan Kemudian Bawang putih Juga kita potong Ini bawang merah Juga kita cincang ya Jadi bungunya itu cukup Kita potong-potong Dan cincang Kemudian kita Haluskan Tahu Kita tunggu aja Tahu Dengan Apa ini Garbu Seperti ini ya Nah setelah tahunya halus Kemudian kita akan Pecahkan Ke enam putih Telur ayamnya Sudah cukup Kita akan Aduk dulu Dengan tahu Nah setelah tahu Tercampur dengan telur Kita masukkan Bumbunya Ini ada Ini ada Gula pasir Kaldu bubuk Dan garam Masing-masing Setengah sendok teh Kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Dan satu sendok teh Gula pasir Lalu kita masukkan Cabai Serta bawang putih Dan bawang merahnya Kita masukkan semua Kemudian kita akan Aduk terlebih dahulu Kembali Nanti bisa dicek rasa Kalau kurang asin Bisa ditambahkan Garam Setelah Dicampur kembali Kita masukkan Sayuran Wortel Daun bawang Serta Sosis Saya tambahkan Tepung maizena Tepung maizena Kita tambahkan Satu sendok makan Untuk mengikat Aja ya Gak perlu banyak-banyak Kemudian Aduk kembali Sampai tercampur Merata Kemudian Saya siapin Cetakan Cetakan Kita oles Dengan minyak Biar nanti Kuenya Atau Pelan telurnya Mudah kita keluarkan Dari cetakan Belum dimasukin cetakan Kita aduk lagi Adonan Lalu kita ambil Satu sendok sayur Kita masukkan Ke cetakan Dan siap untuk Kita kukus Ini kukus sampai siap Airnya sudah menyedih Langsung saja Kita masukkan Tolan telurnya Ini Kemudian Kukus menggunakan Api sedang Selama 15 menit Nah Setelah dikukus Selama 15 menit Ini sudah Cukup ya Kemudian Saya akan Angkat Nah Ini sudah keluar Dengan sendirinya Nah ya pun Terginkan dengan sendirinya Tidak lengket Sama sekali Kemudian Kita keluarin Dari cetakan Ini dimakan Seperti ini Sudah enak Kalau tidak mau Berminyak Bisa juga Terus digoreng Nah ini sudah saya siapin Minyak Minyak sudah panas Kemudian Kita goreng Kita masukkan Telur Sayur Sayurnya ini Jangan lupa Dibalik Biar mendapatkan Matang yang merata Lantai matung Kemudian Siap untuk Dikiriskan Gorengnya Juga Tidak perlu Lama-lama Bunda Ulahan telur Kekinian Yang sangat Simple Complete Ini rasa pedasnya Mantap Silahkan dicoba ya Bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk mengikuti Resep-resep saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh